16 Oktober 1905, Saman Hudi mendirikan syarikat dagang Islam dengan tujuan untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim untuk bersaing dengan pedagang China. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bagaimana kalau kita membuat organisasi yang dapat membantu perekonomian di Indonesia membaik dengan dukung-dukung Islam? Bagaimana Ibu-Ibu, apakah ada pendapat yang lain? Ya, kami setuju. Seperti yang kita lihat sekarang ini, perekonomian kita sedang menurun. Kita tidak bisa begini terus. Apakah kita bisa lebih mudah mencari nafkah? Apakah kamu bisa mendorong kami para pedagang? Ya, sekarang bahan-bahan susah kami dapatkan. Mohon perhatian, seluruh warga. Syarikat dagang Islam ini kita bangun untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Saya setuju dengan mendapatkan Bapak Cokro Minoto karena dengan dirikan organisasi ini, kita bisa membantu pedagang-pedagang Islam. Saya setuju dengan pendapatan Pak Cahyok. Kita harus bangkit, Pak. Kita tidak boleh dijelajahi oleh bangsa belakang. Kita harus bangkit, Pak. Belum apa, Ibu-Ibu? Apakah kita setuju? Setuju! Hidup cari dekat dagang Islam! Hidup! Warga kembali beraktifitas hariannya, yaitu berdagang. Lalu datang beberapa orang Belanda. Perkenalkan, saya Svivel. Saya mendengar kalian membuat organisasi SDI. Saya ingin mengajak kalian bekerja sama dengan organisasi kami. Apa sebenarnya tujuan kamu? Apa kalian pikir kami sebodoh itu? No, saudaraku. Saya ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk kalian. Apa itu? Kok saya ragu sama kamu? Sebenarnya, kami sudah lama memincar seseorang di antara kalian, yaitu Saman Hudi. Orang yang licik dan haus kekuasaan. Saman Hudi itu orang yang baik. Berani-berani Anda menduduk ketua kami. Saya tidak memperkenalkan kamu. Saya serius, saya peduli tentang organisasi ini. Benarkah itu? Bagaimana caranya? Jika kamu bekerja sama dengan saya, saya menjamin organisasi kalian akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, kami akan coba pertimbangkan apa yang kamu katakan. Warga dan Saman Hudi mengadakan rapat mengenai Syarikat Dagang Islam. Bapak dan Ibu semuanya, dalam rapat kali ini, kita akan membahas tentang SDI. Bagaimana caranya kita dapat memajukan SDI ke depannya. SDI apa? Umum kosong. SDI apa yang kau bilang? Kau hanya memutihkan diri kau sendiri. Dasar pengkhianat. Hei, maksud kalian apa? Tenang dulu, tenang, tenang. Kalian jangan asal nunggu aja. Mana buktinya? Betul lah Pak Kata Bapak Cokro Avento. Kalian semua jangan asal menulis aja. Kami sudah mendengar semua dari SDI-FEL. Kau tidak bisa mengelak. Kami sudah ada buktinya. Sudahlah, kami sudah mengelak diri kau. Jadi apa mau kalian? Jika kalian ingin pergi, silakan. Kita tidak butuh orang seperti kalian yang mudah terpengaruh oleh penjajah. Kita belum apa-apa, sudah dipecah belak. Kita harus jaga pesanmu. Yang membuat kita bersatu adalah saling percaya. SDI-FEL. 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 sepertinya ekonomi Indonesia merosot dengan begitu cepatnya saya sempat, sorry ya, jangan action tidak bisa action susah didapatkan ya ya, ya, ya Aksion Aksion Perkenalkan, saya Sifat dari Cisok Saya mendengar saya membuat organisasi SD Ya oke, udah oke Aksion Sebenernya, kamu suruh Iya, selamat begitu orang kebaik Beranik banget Allah, sorry Dan, cara bagaimana kita dapat memenuhi SD Kita dapat memenuhi SD Pasti ya, Pak Mereka 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 Mereka